Intro Oke guys setelah game yang pertama RRK berhasil memenangkan Game nya dengan sangat meyakinkan dengan meta serang jarak jauh mereka Sekarang kita liat RRK first pick malah nge-ban Malaysia nya Nge-ban Xbox nya Dan menyisakan high loss disini sebetulnya yang dipakai Tapi lebih memilih ke arah kajar ya sih Beda sama FGL disini kajah RRK menjadi pilihan salah satu pilihan utama guys Dan disini seharusnya kalau misalkan ada kajah Seharusnya RRK mempersiapkan burst-burst damage daripada tim mereka Sementara EVOS disini masih mempunyai high loss Karena kita tau kemarin Ace pas di MPL si SG MBA itu suka bermain high loss Jadi high loss yang akan diamankan pertama Akai bisa menjadi pilihan juga disini Link ini kalau gak salah belum bisa digunakan ya Jadi kalau kalian nanya link itu bisa digunakan Kayaknya disini belum bisa digunakan Mungkin di play off kan link itu keluar hari Jumat ya sih Atau hari Kamis gitu Jadi kalau misalnya anak Maksudnya di play off itu bisa digunakan Tapi kita gak tau guys Nanti kita liat RRK tunggu official dari mereka seperti apa Dan disini kita liat tank nya bener-bener dihabisin dulu Sama anak-anak EVOS SG Karena dia merasa tadi Lolita sama Akai nya bener-bener mengganggu berterakan mereka Dan disini kajah Sepertinya akan ada titu permainan yang lain yang akan ditampilkan oleh RRK Karena disini mereka gak bisa tank nya kayak tadi Barbar dengan Lolita dan juga Akai Disini mereka yang punya nya kajah Yang tipikal nya agak sedikit lemah Dan disitu RRK sepertinya memilih untuk ke arah tamus ya Tanpa Masha dia pilih tamus dan juga pake Kimmy Dan juga Baxia Oh iya masih ada Baxia guys Gue sampe lupa RRK gue suka main Baxia sama tank keras Tapi disini yang gue gak predik adalah pengambilan daripada kajah sih guys ya Jadi kajah itu biasanya kan digunakan untuk kayak ngeculik orang Ngasih burst damage Tapi disini kita liat gak ada burst damage nya guys Burst damage nya mungkin dari kari untuk diarah late game aja Disini Baxia digunakan sepertinya untuk nge-counter seorang high loss juga Sementara Evos SG malah nge-ban Lolita nya Karena tadi di game pertama Lolita nya tuh resek banget Dan kita liat kali ini Chang'e diamankan oleh seorang potato untuk seorang Bambi guys ya Karena emang Chang'e seorang Bambi itu outstanding banget Tapi kita bakal liat bagaimana pergerakan seorang Chang'e potato ya Chang'e daripada Bambi Melawan tim Anarchy disini Yang lagi suka memakai Kimi sepertinya Ayam jago sepertinya akan menggunakan Kimi Sin akan menggunakan Tamus Dan RRT Tuturu yang akan menggunakan Kari disini Kita akan langsung liat aja ke dalam gamenya Oke guys kita langsung masuk ke dalam gamenya Disini Bambi akan bersama JPL di tengah ya Tipikal permainan Chang'e seorang Bambi Ambil skill 2 terlebih dahulu guys ya Karena skill 2 nya itu enak bikin tembakan kupu-kupunya jadi ada 3 Dan disitu seorang Kaja dan Kimi akan nge-clear wave secara cepat banget Tuturu yang main Tamus guys ternyata guys Disini Sin yang akan bermain Kari Semoga Kari nya gak mukil-mukil banget Dan disini kita liat Kari nya akan ada di bawah Bersama seorang Liam disitu guys ya Liam dan itu memakai Mask Disini 3 orang daripada anak-anak ini memakai Mask Tuturu lebih pilih untuk mengamankan movement speed terlebih dahulu disini untuk Tamus ya guys ya Supaya dia mau mengganggu Mau sedikit agak rusuh supaya bisa kabur dengan gampang sepertinya Karena kalau tanpa sepatu mungkin Disini Tamusnya gak bisa terlalu maju Dan kita liat disitu Kimi dan juga Kaja Udah mulai ngebuka map ke arah buff Tapi sepertinya gak jadi guys ya Atau buffnya sudah diamankan Dan disini Ace berusaha untuk ngebukain map aja Dan disitu sepertinya keputusan yang tepat buat dari Granger Kita liat disitu tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung Baksianya berusaha bertahan Tapi sepertinya harus berhasil diamankan sama berempat Eh bertiga daripada tim-tim EVOS SG guys ya Disini Bambi membuktikan kelas ya Kita liat scene apakah akan di flicker Disitu di flicker sama Sol Terpancing apa yang akan dilakukan scene Dan kita liat disini Bambi Akan sepertinya mendapatkan killnya lagi ke arah Kari Gue udah bilang guys ya Disini scene gak bisa mukil guys Jadi tadi kan pas gue bilang Wah ini teturu yang main tamus Jangan sampai si scene-nya mukil Eh ternyata dia beneran guys Belum lama dia langsung mukil Dan langsung bisa dipancing sama seorang soul Itu kayak bener-bener soulnya tuh udah pecat flicker gini nih guys Dia tinggal tungguin aja nih guys Satu, dua, tinggal lepas gitu ya Begitu karinya flicker dia langsung flicker juga Jadi ketipu tuh ya Hitungannya tuh ketipu guys ya seorang scene Kita liat sepatu warrior boots yang langsung diamankan dua orang Daripada tank RRT Disini lebih milih untuk menahan sepertinya damage-damage fisikal terlebih dahulu guys Dan membuat Athena berikutnya guys Kita liat soul disitu langsung menggunakan ultinya Gak on point guys Tapi kita liat disitu berusaha didapatkan buffnya guys Buff turtle oleh anak-anak FOS SG Dan disitu bukan Bambi yang mendapatkan malahan adalah Granger Disini seperti kita udah tau apa yang dilakukan anak-anak Weh, 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 liam, liam, liam Sepertinya mereka tuh bener-bener kayak udah ngedapetin hero-hero yang nyaman mereka gitu guys ya Mereka tuh udah gunain high loss Gunain Chang'el juga Ngudain Cranger juga Jadi kayak semua ini udah hero-hero yang emang mereka nyaman buat mereka mainin Kita liat VYN disitu berusaha untuk menahan damage daripada Chang'el Wow sakit banget Gue penasaran sih item dari Bambi ini apa sebenernya guys Karena kemarin gue main Chang'el itu kayak gak sakit-sakit banget gitu guys Jadi gue penasaran ya item-item si Bambi itu apa Dia pake talentnya padahal discount loh guys Kemarin gue mungkin pake magic worship agak salah kali guys ya Potato disini dengan buff turtle-nya tentunya akan sakit banget Lian maximum charge disitu bagus banget daripada Ayam Jago Ayam Jago ini soal maling-maling itu demen banget ya maling Kita liat langsung ditarik gitu aja Bambi menggunakan skill satunya Hakai cover yang sangat sempurna disitu kita liat Langsung cung 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 untuk makhluk live Kita liat scene apakah disini scene berhasil memancing seorang soul guys ya Napsu-rapsuan ini guys ya mereka ya Menggunakan flickernya untuk maju berkali-kali kayak Mereka tuh ngadu-ngadu flicker gitu guys ya Pancing-pancing bagaimana musuhnya itu kayak mencoba menarik musuhnya ke dalam gitu Tadi badannya juga mau masuk Karinya flicker kabur lagi Dan dibawah kita liat Kari berusaha mendapatkan Kelomang guys ya Tapi sepertinya badannya masih mengganggu-ganggu aja pergerakan Kita liat Baxia Baxia mulai menyamperin Gold difference masih gak berbeda jauh kita liat disini Ya OSSG masih memimpin slightly guys ya Kita liat badan disitu berusaha bertahan sendiri Chang'e dateng melakukan ulti guys langsung Kita liat siapa yang mendapatkan Siapa yang mendapatkan guys Kejar-kejar Chang'e nya Gue mau liat dia dapet gak Oh Chang'e yang dapet gold buff ya ternyata guys ya Jadi disini mungkin colongan-colongan seperti itu Yang bikin EVOS SG masih leading dalam si gigi gold ya Ada 2 kill juga dari si EVOS SG Dan disini sebetulnya pada saat posisi kalah ini 2-0 dapetin tertulnya EVOS Terus gold buff juga didapetin sama Bambi Ini gak terliat jelek untuk anak-anak RRQ ya Mereka masih bisa farming dengan enak banget menurut gue Kita liat ada sedikit kesahan daripada Bambi Ke reset disitu creepnya Dan disini sepertinya anak-anak RRQ sudah mulai Mau set up ke arah turtle Dan kita liat disini Akai sudah akan mengincar seorang kari Udah gak ada flicker sepertinya disini guys Masih ditungguin sama seorang Akai Dipukul gitu aja seorang scene Dan dijepit gak bisa kabur Lagi-lagi mati disini Karinya 0-2 guys ya Tuturu mencoba mendapatkan kill terhadap kotato Atau MM disini dua-duanya berhasil diamankan Kita liat ulti daripada Bambi Mengarah ke arah belakang Kita liat dia udah liat ada kaja di sebelah kanan Kini juga udah nungguin Makanya tadi kalo kalian liat ultinya Kalo pas si Bambi itu gak maju Karena dia udah tau di kanannya ada orang banyak guys ya Dan disitu Liam bagus banget Datang pada saat yang tepat Sementara itu kita liat Efos ESG Memilih untuk melakukan push ke arah bawah Karena karinya ditinggal sendiri disini Jadi badang tadi pas karinya mati Langsung memanfaatkan kesempatan itu guys Ditarik disini seorang Akai Terpaksa menggunakan ultinya untuk kabur Lompat dan kita liat ulti daripada Berusaha untuk menyelamatkan seorang Akai disitu Disini seru banget sih ya Ini kari sama badangnya seru banget sih ya Mereka tuh saling tunggu-tungguan gitu guys Jadi kita liat disini Ditungguin badang ada kaja disitu Apakah disini badang akan teleport dengan sempurna Permainannya sangat bagus gitu Ditunjukkan oleh seorang soul guys ya Dan disini kita liat Ace akan menjadi tumpuan utama Kita liat granger akan melawan tamus disini Berusaha clear wave secepatnya daripada potato Maximum charge digunakan oleh ayam jago Disini kita liat turtle udah spawn Tapi belum ada yang berani nyentuh Kari disini sudah mulai mengupokan pundi-pundinya Baru menjadi Wow ini di heal guys ya Padahal cuma sendiri doang guys Disitu agak sedikit miss daripada seorang soul guys Kita liat scene akan di burst sama seorang Bambi Kupu-kupu manjanya bener-bener membunuh Wow VYM Sedikit miss disitu Ingin menarik seorang Bambi Tadi kalo kalian bingung ya Kenapa dia gak langsung tarik? Karena tadi ayam jago sama tuturunya belum nyampe guys ya Jadi dia kayak agak sedikit kayak buying time Tapi ternyata tiba-tiba akanya lompat Dan itu bagus banget buat buying time Jadi kita liat disitu malah akanya yang ketarik Dan kita liat kupu-kupu daripada Disini sakit banget guys Harus terpaksa mundur daripada anak-anak RRQ 2-4 sementara Tapi kalian liat yang amazing itu adalah Gold itu gak beda jauh Gue masih gak ngerti gimana caranya Mereka dalam keadaan kepress Kepress gitu ya Gak dapet turtle Tapi mereka masih bisa menang gitu guys ya Turet disini satu sama sementara Sepertinya RRQ ini emang pinter banget cari celah Kalian liat deh Liam disitu nahanin Dia percaya diri banget bahwa Dia tuh gak bisa di burst sama seorang cake Begitu cepat Liam disini berusaha untuk ngejaga turet atas Tapi ditahan sama seorang high loss dengan baiknya Sementara kita liat sisi bawah Soul berhasil diamankan sama seorang Shin dan juga Kaja Kita liat JPL disitu berusaha untuk masuk lagi guys Tapi disitu anak-anak RRQ Masuk bergantian dari arah yang berbeda Sehingga membingungkan pergerakan daripada anak-anak Ivos SG guys disitu Kaja hampir mati tapi masih bisa selamat Kotato disitu berhasil diamankan oleh Ayam Jagos Sekali lagi satu per satu pasukan daripada Ivos SG mati guys ya Kita liat Shin berusaha mendapatkan turet Tapi Bambi menggunakan saja ultinya Untuk ngekali RRQ begitu saja Tapi disini Ace masih cukup tanky disitu untuk melakukan ketahanan guys ya Supaya biar tengahnya gak langsung dihancurin sama seorang kini Disini pertahanan daripada Ivos SG juga gak kalah bagus Tapi kita akan liat disini Badang mencoba defense 2 orang Sepertinya bakal dilepas aja yang bagian bawah Disini ada 2mm sih guys ya masalahnya daripada anak-anak RRQ guys Disini Shin 0-3, Kotato 0-2 2mm gak melakukan terlalu baik di game ini Kita liat masih menunggu setup daripada Chiao dan juga Deer Bambi disini Tuturu apakah akan menjadi target disini? Sepertinya belum Bambi bener-bener bermain sangat aman disini Dari belakang guys ya Mereka gak mau terlalu terburu-buru sepertinya Untuk melakukan bukaan-bukaannya Masih menunggu guys Ini kalau misalkan ditanya liat game tentang siapa ya ini bingung juga sih guys Ini kalau misalkan gak bisa ketangkep Kari-nya sih permasalahannya kari-nya guys Pokoknya liat game itu menurutku hero paling kuat adalah kari sih Ya begitu kari-nya tuh jadi Itu kayak tank aja tuh gak bisa stand lama-lama gitu Kita liat JPL disini masih menunggu akanya ingin membuka atau enggak guys Masih sabar-sabar guys Kalau misalkan mereka gak yakin mereka gak bakal buka guys ya Disini badang kajanya akan menunggu bersama kari guys ya Itu karena badangnya kalau maju-maju sedikit aja ya Ditarik sama kaja Digebukin kari sih udah pasti hilang punya guys ya Potato sementara akan berpasangan sama Ace disini Dan kaja itu emang sebetulnya bagus ngikutin kari Karena gini ya Pada saat dia ngikutin Kimi Kimi belum tentu bisa beres Tapi kari pada saat itemnya udah jadi Ditarik kaja narik dia Itu kayak damage-nya bener-bener sakit banget Kita liat disitu Akai bener-bener menahan seorang Ayam jago damage-nya guys ya Supaya gak masuk guys Kita liat Liam disitu masih percaya diri Tapi cung 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 Digunakan oleh seorang Bambi ke arah bawah Tapi turret tetep bisa didapatkan disitu Sama seorang Sin dan juga VYM Di arah bawah guys ya Disini turret daripada anak EVOS SG Satu persatu dirontokkan begitu saja Kita liat dari sisi tengah juga di press Ini bener-bener comeback yang luar biasa dari RRQ Walaupun awalnya ke press sama seorang cawe guys Tapi di late game ini Canggah agak sedikit mengalami kesulitan Kita liat berusaha mendapatkan buff Tapi sepertinya berhasil diamankan oleh anak RRQ lagi disini guys Liam disitu sebagai tank keras Nabrak seorang Hylos guys Karena emang counter natural daripada Hylos Yang pake revitalize Adalah Baxia Kita liat belum ada bukaan lagi daripada Akai Yang bisa memberikan kill terhadap anak EVOS SG disini Perbedaan gold masih di sekitar RRQ sekarang dimenangkan oleh sama anak RRQ dari Indonesia VYM disitu menunggu dengan sabarnya guys Disini Sin udah 0-3 Ya masih 0-3 Tapi disini kita liat 0-3 tapi dia levelnya 13 guys Kalian bayangin kalo misalkan si Sin ini gak mati Mungkin udah level 15 aja guys Di menit yang ke-11 ini Kita liat tuturu disitu yang akan membuka terlebih dahulu Baxia masuk belakangan VYM berhasil menarik seorang soul disitu Langsung diratakan sama seorang Sin Disini sinergi daripada seorang VYM Bener-bener baik sama seorang Sin ya Karena dia bener-bener tau Mana target yang harus dilakukan terlebih dahulu Kita liat EVOS lagi ngisi darah Sementara kita liat tengahnya langsung di press aja sama seorang tuturu Tuturu ini bener-bener bisa ngeliat Peluang-peluang mana yang bisa mendapatkan tour Kalian liat ya Seberapa cepet rotasi anak-anak RRQ Ya mereka ke tengah diikuti anak EVOS SG Udah hancur Mereka langsung pida lagi ke arah atas Jadi mereka tuh gak buang-buang waktu sama sekali guys ya Dan kita liat disini Mencoba mendapatkan kill daripada anak-anak RRQ Anak-anak EVOS Mendapatkan seorang Liam disitu Ternyata yang kena ulti daripada seorang Cha'e guys ya Dan disini awal-awal ketekan RRQ Lama-lama menyusul menjadi bukit Dan sudah mulai mendekati ke arah gold 5000 disini guys ya Ayam Jago disini Masih akan menunggu disitu Ace disitu Langsung ada NOD dari Ayam Jago Kita liat Ayam Jago bikin NOD Terus ada Baxia juga Dan currynya bikin full dari true damage Dan juga movement speed Kita liat Wow VYN mencuri disitu ya Mencuri Padahal Bambi udah mengeluarkan ultinya juga Kita liat Apakah Sin disini akan Ngeburst down Wow Ayam Jago Masih bom charge Dua orang harus down Daripada anak-anak EVOS Pencurian Lord masa kini Dari seorang kajak guys ya Gila 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 Dan disini Tuturu langsung ke arah turtle Dan disitu Tuturu harus langsung mati guys ya Agak sedikit bernafsu terhadap turret disitu Disini Liam akan menjadi yang terdepan guys ya Kayak yang mahaminya oh guys Dan disini kita liat Cicil 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 Sepertinya mereka lebih mengarah ke arah buff terlebih dahulu Karena mereka tau Mereka juga udah Apa ya Ada yang mati satu Jadi harus lebih berhati-hati disini Anak-anak RRQ guys Level 15 Daripada seorang Sin Satu tiga sementara Kita liat skor daripada core-core ayah Anak-anak RRQ gak gitu bagus Tapi Temenya lumayan bunuh banyak nih guys ya VYN 2-0 Tuturu 2-1 Dan mereka itu yang penting adalah Dapetin objektif-objektifnya yang penting guys ya Dapetin Lord Dapetin segala macem Kita liat disitu Glorious Pathway dibuka sama Hylos Tapi mereka gak bisa ngedapetin healnya guys ya Gara-gara Ada NOD daripada seorang ayam jago Dan juga ada efek Buat Ngeberhentiin regeneration Daripada Baxia guys Yang sangat mengganggu disini Buat seorang Hylos Bambi yang langsung menggunakan ultinya terhadap Lord Potato juga Berlakukan hal yang sama Sementara kita liat Creepnya habis guys ya RRQ agak sedikit Ketertinggalan Daripada ini guys ya Agak sedikit telat Sepertinya Kita liat JPL akan membuka Kalau kalian liat pergerakan RRQ Dia gak pernah ngumpul-ngumpul ya Dia bikin kayak Bolong di tengah-tengah gitu guys ya Dan disitu Chang'e yang langsung di target sama seorang VN Bagus banget Glorious Pathway dibuka Berusaha gak nahan Tapi disitu Maximum charge mengenai Seorang Granger Bagus banget Ulti kita liat Dihadapatkan oleh Soul Disitu mendapatkan kill Tapi Turet tengahnya langsung diincar Oleh anak-anak RRQ Dan Pertandingan pertama Berakhir dengan skor 2-0 Buat anak-anak Indonesia Hashtag Indo Pride guys ya Jadi gitu aja Ya Kita nanti gak akan bikin lagi Mungkin Yang bakal keras lawan RRQ Adalah Fantasimen Kalau kata orang-orang guys ya Kita akan langsung liat Game yang berikutnya Sub indo by broth3rmax